Intro Hukum orang yang meninggalkan sholat Wattarikus sholati dan orang yang meninggalkan sholat Ala ad-dorba ini dibedakan menjadi dua macam Ahaduhumah yang pertama dari keduanya Aniyas Rukaha meninggalkan sholat Ghaira Mu'taqidin Yang tidak meyakini atau meningkatkan Meyakini Li wujubiha atas wajibnya sholat Kalau tidak meyakini itu maksudnya berarti mengingkari Akan wajibnya sholat Fahukmuhu maka hukumnya Ini maksudnya buat yang mukalaf ya Mukalaf itu berarti islam alaik berakal Fahukmuhu maka hukumnya hukmul murtadi Di hukuman murtad Karena dia meyakini hal yang diperintahkan Allah sebagai tidak Sebagai tidak wajib Allah sudah menjelaskan kalau sholat mah wajib Kari-kari dia mengatakan Ah itu wajib sholat Tapi murtad itu bukan berarti orang Kita nunjuk orang Maksudnya ke diri kita saja Jangan terjebak ke orang Suatu sholat Mana itu sholat Api murtad Ula Dengan orang nimbang-nimbang diri Lalu orang meyakinkan Kalau kita meyakini bahwa Sholatnya tidak wajib Nah bisi asupkan murtad Bisi asupkan murtad Wasani dan yang kedua Aniyat surukaha Aniyat surukaha Meninggalkan itu sholat Kasalan Karena males Males Muktahkidan Tapi tetap meyakini Li wujubiha Akan wajibnya sholat Dia tidak mengingkari sholat Tapi dia hanya Malas saja Faiustatabu Maka hukumnya Harus disuruh tobat Mentita sholat Maksudnya Faintabak Maka apabila Dia Maksudnya 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 Bukan karena Kekafirahan Bukan jadi orang yang meninggalkan sholat kemudian dia dititah sholat anggar rembung sholat ya terus dia maut anggar hukumnya dia sebagai seorang muslim dia lemah seumur-umur tarah sholat tarah sholat, canperah sholat idul fitri karak sekali idul fitri karak sholat sekali sekali-sekali-sekali karena erawe barang sholat muslimlah tarah sholat terus dia maut mati kalaupun mati dia sebagai seorang muslim jadi jangan kemudian orang yang tidak pernah sholat kemudian dianggap tidak muslim tetap muslim bukan muslim melomba dosana gitu dosana naon karena meninggalkan sholat gitu dan fitri ini saya tegaskan ya kita boleh berbeda pendapat dengan seh habis suja boleh boleh apalagi berbeda pendapat dengan pengajar ya boleh sangat boleh tetapi ini sebagai pengetahuan saja saking pentingnya sholat sampai di katakan ade ulantan pita sholat bismana purtan bismana kabir gitu dalam kalau anda tidak pernah sholat nanti matinya banyak dosanya karena dosanya tidak tidak menghasilkan sholat sebab orang yang meninggalkan sholat itu dosa wakana hukmuhu dan ada hukumnya itu hukmul muslimin dihukumi sebagai seorang muslim walaupun dia tarak sholat jadi kalau kita mengatakan orang lain sudah keluar dari islam harus tahu sampai dia berkata sendiri bahwa dia dirinya keluar dari islam jangan menghukumi orang lain sebagai murtad atau kafir dan itu berbahaya itu memang ada banyak pendapat yang lebih 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 tegas gitu lebih ya silahkan cuman kalau terutama ya karena proses seseorang itu berbeda maka pendapatnya pun berbeda imam ini pun berbeda dengan imam yang lainnya karena fikir itu selalu , kalaupun ada perbedaan pasti dipengaruhi oleh banyak faktor bisa jadi faktor dari orang itu tersebut orang tersebut bisa jadi oleh pemahaman dia terhadap teks bisa jadi karena lingkungan latar belakang dia bisa jadi karena konteks waktu itu bisa jadi contoh misalkan imam malik itu disebut sebagai imam yang sangat tradisionalis karena beliau menjadikan amalu ahlul madinah sebagai sebagai sumber hukum jadi perbuatan orang-orang madinah itu dijadikan sebagai dasar hukum orang imam malik imam Hanafi eh kenapa imam malik berpikiran seperti itu karena beliau tinggal di madinah sangat meyakini betul bahwa apa yang dilakukan oleh kanjeng nabi itu secara turun-temurun dalam bahasa kerennya mutawatir dilakukan oleh penduduk madinah makanya beliau disebut imam yang sangat apa namanya tradisionalis menjadikan tradisi orang madinah sebagai dasar hukum ada lagi imam Hanafi itu karena beliau tinggalnya di Iraq jauh dari madinah dan mekkah beliau banyak memutuskan itu dengan rasio dengan akal maka disebut rasionalis sehingga pendapatnya itu ya coraknya lebih banyak hasil pemikiran dan itu boleh ketika argumennya itu jelas dan kuat ada lagi imam safi'i imam safi'i ini ini kan moderat karena beliau itu tinggalnya di Baghdad kemudian pindah ke Mesir ada perkembangan tadinya ada pendapat pertama kemudian beliau berpindah jadi ada pendapat yang baru maka dipisahkan antara pendapat lama dan pendapat baru pendapat baru itu ketika beliau sudah tinggal di Mesir saat itu Mesir sudah menjadi kota metropolis gitu terus Imam Ahmad Imam Ahmad itu hidup di zaman penguasa yang sangat keras akhirnya pemikiran pemikirannya Imam Ahmad itu lebih sangat apa ya istilahnya dalam bahasa keren fundamental sangat fundamental sangat fundamental jadi Imam Ahmad itu lebih kepada penguatan terhadap teks jadi lebih sangat teks sangat teks 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 Imam Ahmad itu pernah berguru kepada Imam Shafi Imam Shafi juga pernah berguru kepada Imam Malik dan Imam Malik dengan Imam Abu Hadifah itu sejaman tapi Imam Shafi juga pernah berguru kepada muridnya Imam Hanafi Imam Abu Hanifah jadi tetap tradisi keilmuannya itu apa ya berkaitan itu kalau Imam Fikri ada lagi Imam-imam yang lain Imam Tauhid beda Imam Tauhid namanya Abu Hasan Al-Ashari ada Basil bin Atta ada lagi Imam Maturidi beda-beda gitu nah perbedaan-perbedaan itu ya biasa saja di kalangan ini tidak seserius orang yang berikutnya memahaminya saya kira itu nah kalau kita ini ya kita mah kan gak pati paham terhadap hukum Islam ya biasa saja memahaminya jadi jangan terlalu keras gitu jadi kebisi mulit mulit kami mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh